Intro Halo sahabatan Indonesia, sahabat NTT Farm Jumpa lagi dalam channel kesayangan kita, channel NTT Farm Channel yang akan mengumpas segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia pertanian, peternakan, dan perkebunan di Nusa Tenggara Timur Hari ini saya ajak sahabat NTT Farm, khususnya sahabat yang menekuni hobi membonsai Untuk sedikit membahas berkaitan dengan satu jenis tanaman yang bisa dipakai untuk bonsai Yaitu tanaman kawista Jenis tanaman kawista yang saya punya adalah kawista batu Untuk jenis kawista tanaman ini sangat, kawista batu ini sangat bagus untuk di bonsai Pengalaman saya dalam membudidaya tanaman bonsai ini, kawista ini, sangat mudah Sangat mudah sekali Untuk memperbanyak tanaman ini kita menggunakan metode tanam biji Pengalaman untuk cangkok, saya sering gagal kalau untuk cangkok tanaman ini Sehingga kita memperbanyak tanaman kawista ini dengan tanam biji Cara tanamnya seperti biasa, kita semai dulu di tempat persemayan Lalu setelah tumbuh kita pindahkan ke polybag seperti ini Tanaman yang ada saat ini di video ini sudah berumur kurang lebih satu tahun Dan saya ingin berbagi pengalaman dalam membudidaya tanaman ini berkaitan dengan perawatan Untuk perawatan sendiri Saya mulai dari media tanam Media tanam yang saya pakai seperti video-video saya sebelumnya Campuran antara pasir, sekam, humus, dan kotoran kambing Yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan dari tanaman kawista batu itu sendiri adalah Hama tanaman Salah satu hama yang biasa mengganggu tanaman kawista batu adalah kutu putih Seperti ini Ini kalau terlambat ditangani sangat fatal untuk tanaman kawista batu Bisa berakibat pada matinya pucuk dari tanaman kawista Selain kutu putih ada juga hama yang lain yaitu ulat Ulat ini berasal dari kupu-kupu seperti ini Kupu-kupu ini mengeluarkan telurnya di tanaman kawista batu Lalu kemudian menjadi ulat Ulat itu yang memakan pucuk atau daun dari tanaman kawista Untuk mengetahui apakah tanaman ini sudah diserang ulat atau belum Biasanya kita lihat ada kotoran ulat seperti ini Kalau sudah ada seperti ini maka tanaman ini sudah dipastikan diserang ulat Nah jika terlambat ditangani maka akan terjadi seperti ini Daun dari kawista batunya sudah ludes dimakan ulat Ini karena terlambat penanganan Dari beberapa hama yang saya sudah sampaikan tadi Biasanya saya menggunakan pesticida alami untuk membasmi hama tadi Dengan menggunakan air hasil rendaman dari tembakau Lalu kemudian dimasukkan ke sprayer untuk kemudian kita atau saya semprot Tanaman yang diserang hama tadi Tanaman kawista batu yang saya tanam kurang lebih satu tahunan Progres pertumbuhannya sangat bagus Sangat cepat pertumbuhannya Perlu diperhatikan juga selain media tanam Penyiraman Juga tanaman kawista ini memerlukan sinar matahari yang cukup Juga selain itu tanaman ini memerlukan sirkulasi udara yang juga cukup baik Jadi bisa diletakkan di tempat yang terbuka Dan ini sangat baik untuk pertumbuhan dari tanaman kawista batu ini Tanaman kawista batu ini bisa dibonsai setelah berumur satu tahun Bisa dengan ukuran yang mame atau ukuran yang medium Tergantung selera dari masing-masing pegiat bonsai Demikian video singkat saya Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat tani sahabat NTT Farm dimanapun sahabat berada Dukung terus channel di youtube NTT Farm Dengan cara subscribe, komen, like dan share sebanyak-banyaknya Dan dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Sub indo by broth3rmax